Tim pabrikan Ducati kembali menebar ancaman. Tim Ducati juga perkenalkan fairing samping dengan ground effect yang dipamerkan saat desekedown MotoGP di Sepang. Jelang star kompetisi yang tinggal menghitung hari, sebanyak 22 pembalap MotoGP akan mengaspal untuk pertama kalinya pada tahun ini. Untuk mempersiapkan dan mengembangkan tunggangan mereka pada tes pramusim di Sepang mulai Jumat 10 Februari. Lima pabrikan akan menguji inovasi motor dan mesin mereka selama tiga hari. 10-12 Februari tes ofisial MotoGP di sirkuit Malaysia tersebut. Sesi tes pramusim tersebut tidak disiarkan langsung. Demo catatan waktu dapat dipantau melalui live timing MotoGP.com. Sebelumnya, dari 5 sampai 7 Februari, para tes rider dan rookie dari lima pabrikan telah merampungkan sesi sekdon di Sepang. Tim juara dunia Ducati kembali menebar ancaman setelah tes rider mereka Michael Piro mencatatkan waktu tercepat. 1 menit 59,803 detik pada hari ketiga. Ketika menguji paket aero baru untuk motor GP23. Demikian laman resmi MotoGP. Ducati menguji firing samping dengan current effect yang diperbarui, yang mereka pamerkan sebelumnya di tes Valencia. Namun kali ini ukurannya lebih besar dengan detail yang lebih rumit. Sedangkan Yamaha mengejar top speed untuk YZRM1 Fabio Quartararo. Tes rider pabrikan Iwata Calcrude Low mampu melesat dengan kecepatan 335 kpj. 5 angka lebih tinggi dari catatan terbaik Quartararo pada Grand Prix Malaysia tahun lalu. Atau 8 angka lebih baik dari kecepatan tertinggi Yamaha pada tes Sepang 2022. Satu catatan positif dalam pengembangan mesin baru 2023 mereka. KTM menugasi Dani Pedrosa untuk menguji paket aero yang sedikit berbeda dari tahun lalu. Yaitu tanpa gerigi atau gigi hiu yang ada di bagian samping. Perubahan terbesar yang terlihat dari motor RC16 adalah firing samping yang lebih besar untuk mendapatkan current effect. Fabio Quartararo pun terlihat tidak sabar untuk tes promusium di Sepang nanti. Dia datang langsung ke gerasi Yamaha untuk melihat motor yang akan ditungganginya. Quartararo terlihat senang dan puas ketika melihat hasil tes take down di Sepang kemarin. Tim Aprilia juga menguji firing depan baru pada hari terakhir tes take down. Sementara tes rider Honda Stefan Barth mencoba membandingkan sejumlah paket aero yang berbeda untuk motor RC213V. Pembalap Jerman itu menguji bagaimana laju motornya dengan dan tanpa sayap stegosaurus di bagian ekor. Setelah rampung tes di Sepang, para pembalap dan tim memiliki kesempatan terakhir menguji motor mereka. Pada tes promusium di Portimao pada 11 Maret, sebelum sirkuit Portugal itu menjadi tuan rumah balapan pembuka musim pada 27 Maret.